Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys apa kabar semuanya bertemu kembali dengan saya tentunya masuk di Bipro 22 channel di kesempatan video kali ini guys saya masih berada di kota Yogyakarta tepatnya di daerah Magelang ya guys dan saya kali ini akan mengunjungi saya di Borobudur dan saat ini saya sudah sampai di parkiran guys sekarang kita akan menuju ke sana ya guys terus tonton video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe tetap di Bipro 22 channel dan saat ini kita sudah mau masuk untuk membeli tiket ini hari biasa bukan hari libur ya guys dan ini masih pagi sekali saat saya tiba di sini dan di halaman parkir ini kita bisa melihat banyak sekali penak-pernik jualan yang ada di sini di sekitar halaman pintu masuk Candi Borobudur ini stun-stun yang ada di sini guys baju-baju kakas Jogja yang pasti dengan motif-motif batik ya ada juga kuliner di halaman pintu masuk Candi Borobudur ini masih menuju ke pintu masuk dan ini stun-stun yang menjual berbagai souvenir yang ada di halaman depan Candi Borobudur ya guys ya dan kita mau ke arah loket pintu masuk ya di sini cukup laris untuk pedang-pedang yang menjual kacamata dan topi rata-rata mereka membeli topi karena memang cuacanya lumayan panas di sini guys di sekitar Candi Borobudur ini oke sekarang kita akan menuju ke loket pintu masuk ya guys ya untuk memesan tiket bersama keluarga dan ini untuk jadwal masuknya selama pandemi jam sekitar jam 8 kanan-kiri kanan-kiri barangnya jalurnya dan sebelum membeli tiket kita harus melakukan scan ini kita scan dulu ya guys ya oke jadi kita harus menggunakan ini barang sama keluarga oke setelah selesai scan barcode peduli lindungi kita langsung menuju ke pintu masuk berikutnya ya guys ya oke kita sudah sampai di di pelataran toh laman Candi Borobudur guys tapi belum sampai ke loket pembelian tiket untuk masuk ke dalam ya ini pelatarannya cukup keren untuk ubinnya dan di luar sana sudah mulai antri pengunjungnya ini bukan hari libur ya masih hari biasa kita sudah tiba di loket ya guys ya dan di disini ada aula yang berbentuk seperti rumah joglo itu untuk loket pembeliannya karena kita bersama keluarga besar jadi ada yang mewakili untuk pemesanan tiket oke sekarang saya sudah berada di jalur pembelian tiket kita ikuti jalur yang sudah ada cukup banyak loket untuk pembelian tiketnya ini harga tiketnya dan kita sudah memegang tiket masing-masing sekarang kita mau menuju ke area Candi Borobudur tapi tadi seperti info yang kita dengar di itu masuk itu nanti kemungkinan kita tidak bisa untuk naik ke atas ya selama pandemi ini oh iya sekarang kita mau menuju ke area Candi Borobudur pagi pagi oke sudah di scan barcode terima kasih sama-sama kita sudah diperbolehkan untuk masuk ke dalam ya guys jangan lupa disini juga disediakan protokol kesehatan salah satunya hand sanitizer selamat datang di taman wisata Candi Borobudur yang merupakan warisan budaya dunia saat ini Anda berada di area kawasan aman COVID-19 dan buat kalian yang gak mau capek-capek untuk jalan kaki menuju ke area Candi Borobudur bisa menggunakan gold card ini ya guys ya atau mobil kecil ini ini dia ada harganya 15 dan 20 ribu dan itu mobilnya ada di depan sana dan dari sini sudah tampak gas Candi Borobudurnya disana tuh tapi sepertinya kita tidak bisa naik ke atas karena tadi memang sudah di info dari pintu masuk pengunjung selama pandemi ini tidak di perbolehkan untuk naik ke atas jadi kita tidak bisa melihat stufa-stufa atau relip-relip yang ada disana kita close up ini bentuk Candinya tampak dari sisi depan sudah semakin mendekati area Candi dan disini ada pohon beringin yang diberikan keterangan nah ini dia sekarang kita akan naik ke undak-undak ini guys atau tangga ini nah disini kalian juga bisa mendapatkan spot foto yang cukup bagus kita lihat disana banyak pengunjung yang sedang berfotoria ya guys dan itu Candinya guys tapi disana sudah dipagar sudah tidak akan bisa masuk ke arah sana ya guys oke oke dan kita sudah masuk ke gerbang ya guys ke arah lebih dekat ke Candi Borobudur kita harus menaiki tangga ini menuju ke atas lumayan cukup untuk membuat kita berkeringat guys sambil olahraga dan itu Candinya di atas sana wow sudah semakin dekat ke arah area Candi itu dia guys oke dan ini tangga terakhir menuju ke lebih dekat area Candi cukup berkeringat pagi ini kita berolahraga wow dan ini salah satu situs bersejarah yang masuk di salah satu tujuh keajaiban dunia ya guys Candi Borobudur cukup ramai pengunjungnya saat saya tiba disini ini sekitar pukul 9 pagi kurang lebih tapi berdasarkan info yang tadi kita dapat di pintu masuk kita tidak bisa naik sampai ke atas ya guys jadi kita cukup sampai di sekitar sini berdasarkan info yang kita tahu Candi Borobudur ini dibangun pada masa Raja Sailendra kurang lebih pada abad 775 sampai 850 mase ya dan sekarang saya persis berada di salah satu situs bersejarah yang menjadi kebanggaan Indonesia dan dunia karena pernah masuk di 7 keajaiban dunia Candi Borobudur masih di pelataran dan kita belum mengitari sekeliling Candi ini ya guys oke guys dan ini saya dari pelataran Candi di atas itu tampak di bawah keren banget dan disana tampak gunung ya itu sepertinya gunung merapi semoga saya tidak salah terlihat dari pelataran atas Candi Borobudur ini dan para pengunjung cuma bisa sampai disini saja tidak bisa naik ke atas selama pandemi ini memang ditutup pengunjung tidak diperbolehkan untuk naik sampai ke atas jadi kita tidak bisa melihat rupanya secara lebih detail dan lebih dekat dan ini tampak di samping di samping sebelah kiri persis dari tadi tangga masuk ke area atau pelataran Candi kita coba close up kita melihat apa namanya sejarah atau arsitektur dari arca yang ada di Candi Borobudur ini ini terpampang persis di pelataran pintu masuk jadi kalian bisa membaca ketika melihat video saya guys ini untuk bahasa apa namanya bahasa inggrisnya dan ini protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung selama pandemi ini cukup terik guys tapi pengunjung lumayan banyak ya cuman saya sedikit agak kecewa karena memang saya tidak bisa naik ke atas pengunjung juga tidak bisa naik ke atas seperti kurang lengkap ke Candi Borobudur ini kalau kita tidak bisa melihat stupa atau bagian kepala candi yang ada di atas sana itu stupanya sayang sekali jadi kita cukup melihat-lihat dari sini dan saat ini saya berada di posisi sebelah samping kanan dari Candi Borobudur kalau dari pelataran depan ini pelataran depan dan ini saya berada di posisi samping sebelah kanan penampangan candinya seperti ini sekarang sekarang kita akan berjalan menuju ke arah belakang Candi masih dari sebelah kanan Candi sekarang kita akan menuju ke bagian belakang Candi Borobudur ini saat ini saya persis berada di bagian belakang Candi Borobudur dan akses tangga ke atas memang dipagari juga seperti sisi samping kanan dan depan jadi kita tidak bisa naik ke atas untuk melihat stupanya secara langsung secara detailnya jadi dipastikan untuk akses tangga ke atas dari depan belakang sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kiri dan kanan dipagari seperti ini oke guys sekian video dari saya kali ini berjalan-jalan menikmati liburan di Candi Borobudur yang merupakan salah satu situs bersejarah yang menjadi kebanggaan Indonesia dan pernah menjadi ataupun menjadi salah satu tujuh keajaiban dunia sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya tetap di Bipro 22 channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bye bye selamat menikmati